Udah abul ini setelanya cuy Kita coba geber tipis-tipis cuy Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut lagi cuy ya Jadi kayak ini gue mau nyoba langsung nih ya Di motor CB ini kan nih Udah lama aja nih ya Sekitaranya beberapa bulan lah Kalau ditung dari ngambil motor ini Kisarannya udah 1 tahun sama aku nih guys Tapi belum pernah gue setel berpot ya Setelah di up-up mesinnya nih guys Pakai 28 karbonnya cuy Tapi pistonnya 66 Langkahnya standar Cuman main ininya doang nih Kubahnya doang itu kubah head Yang disini tuh dilonggarin gitu ya Biar gak terlalu kepatatan untuk kompresinya guys ya Tapi ini motor gak mau hidup ini guys Ini udah gue siapin nih Turbo cuy Pakai yang merah Ini sama halnya gue dulu Style for Brebat FU Dragon yang dulu cuy Yang pake turbo cuy Ini gue beli cuman 20 ribu doang nih guys Ya dapet lah 1 liter Lebih sedikit gitu ya Tapi ini motor Gak mau hidup nih guys Udah gue coba Berkali-kali nih guys ya Ini udah gue Sumpul-sumpul kayak gini Biasaan cuy Biar gak akan cepat cuy Motor-motor kayak gini Ini kagak nyaman banget nih cuy Ini siapa tau Ada yang mau nerusin nih Silahkan Ambil aja ke rumah nih guys ya Ya sisain berapa juta gitu lah Gak usah banyak-banyak cuy Anggap aja ini Untuk bayar restorasi aja gitu guys Siapa tau Kalau ada yang minat Datang sini cuy ya Ya udah Kalian juga mau coba Siapa tau Kali ini hidup Karena gue dari tadi Nyobaan ini Udah berapa hari nih Kagak dihidupin cuy Karena gak mau hidup motornya cuy Kita coba ya Sebenernya sih Kompresi masih cepat Biasanya sih hidup cuy Tapi dia gak mau hidup Gak tau kenapa nih cuy Wuh Wah Cangkrik Anggap banget cuy Jadi sekalian Gue mau bersihin dulu nih Karbonya nih Bagian dalemnya karbonya ya Sebetulnya kotor banget cuy Dari pertama aja Jadi dia guys Sampai sekarang dia gak pernah Dibersihin karbonya cuy Karena kita langsung aja Mau Lihat karbonya deh Kotor banget Kalau gak salah ini guys Klemnya pakai satu Bagian sini cuy ya Mau nitel berpeta aja Susah-susah kayak gini cuy Harus dibersihin dulu karbonya Karena dia gak mau hidup guys Cous Coplek baik guys Wah Tutup disit Bagian sini cuy Banjir Ini juga basenya Kotor banget ini cuy Ih Otos banget Selangnya Kalau selang-selang kayak gini tuh Lama-kelamaan dia Mengeras cuy Selang yang kayak gini nih Harus dicoplek-coplek Kayak gini cuy Biasanya dia Malayan sweat Biasanya nih guys Weh Yang sweat cuy Tapi gak masalah deh Selang-selang yang transfernya Ini cuy Lama-lama mengeras dia Karena atos banget Gak mau buat cuy Keras banget dia cuy Selangnya cuy Ini pake kunci L yang kecil-kecil guys Kita ambil dulu kuncinya cuy P-IPE P-P-K nya cuy 28 lah nyeimbangin sama mesinnya Yang gak sayaimbang ini Clapnya nih guys Selangnya clapnya standar Pistonnya udah up Itu juga Langkahnya ini langkahnya juga masih standar nih cuy Oh iya jadi nih Waktu dulu Waktu gue nyobain gear gede tuh ya Dihitung-hitung CC ini Sampai dibuletin aja 1.70 ya guys ya Jadi rumusnya Kalau gak salah 0.85 Apa Apa viral lah ya Dikali pistonnya gitu Soalnya kemarin gue sih nyoba Nyoba ngitung-hitung Di perangkatan itu Yang 1.70 cc Eh ternyata bener Kalau gak salah 0.8 Pirah Gapan 0.2 pirah Kelalanya cuy ya Tapi kalau masalah Lanjut deh cuy Cuma tinggal cc newis ketemu lah ya Pada nebak Di 1.70 cc Kalau dibuletinnya guys ya Kita mau buka dulu karbonya nih Kotor banget Kalau gak salah ini guys Jadi PWK Pake 2 doang ya Ininya guys Bagian bawahnya ini Untuk mangkoknya Pake 2 baut doang Cintur Kotor apa Soalnya orang-orang Gilemurib guys Pengapian Mau tak cek Siapa Tapi dia Kalau mau itu Mau kotor apa Coba liat nih Kotor apa Selangnya Barangnya ini PWK Kayak gitu guys Wih Bener Sangka Urip kepriwe Motornya Guys Tuh Liat ya Banyu guys Sini Wih Anjir Banyunya cuy Pantesan Motornya Kayak mau Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Banyak airnya cuy Ini sekalian gue Bongkarin Ini tank ini cuy Tank ini Copot Senggawa Senggawa Dibuangi Laki-nya Soalnya Kakek Kakek Banyu Banyu Cepot Senggawa Tank ini cuy Coket Juga Mau diganjal Bagian sini Biar gak Melengkung Ke bawah Bagian depannya cuy Tapi besok aja Bentar Ketuk Sandal Selalu Selalu Ketuk Selamat Dan Ini Banyu Terlalu Ketuk Banyu Apakah Ketuk Ketuk Ini Burung Dibuangi Bagian Banyu Benar-benar Ketuk Lama-kelama Motor Sudah Full Ketuk 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 Cetuk 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 Ganti Warna Bosen Warna Ketuk mau ganti apa nih? tapi buat eksperimen dulu udah sama gue, guys, basah udah sih coba-coba ngomong dia cepet disi tanknya, guys tank ini kotor banget gak dires, ini pokoknya ini udah orang tak bener masang stikernya udah orang tak bener lagi, guys apakah banyunya apa harusnya? kebanyakan kalau nyuci motor ini semper-semper segala arah harus bermaksud semua basah ini masih banyak banget kok selakan aja banget siap ya, guys kalian kita siling kesini buat nyuci bentar, guys keluar lagi, guys siling arah senting, guys gue nyuci lah nah ini bagian atasnya banyak airnya bener kayak glemuri aduh, apalah potol, cok jangkri-jangkri oke, ini akan banyunya, guys terus kalian kan diganti tubuh ya, jadi kayak di saat nyuci, guys karena gue nyuci sebenernya tuh cukup lah susah banget, guys ini tanknya bisa dapet disitu, ya kita lanjut menyemproti karbonin disitu, ya kompresornya udah gue siapin, ya nah, ini guys sebenernya ini, mereknya orang-orang semuanya ada banyak banyak roket-roket seperti ini, guys semuanya ada banyak kemarin aja waktu gue bawa kemana tuh hujanan, guys ya kayak gini, alhasilnya ini sulit ngomong hidupnya, guys harus di sini, guys semprot langsung, guys coba lihat nih, guys airnya ada di dalam tanknya, cuy ini nih, air semuanya guys, di dalam tanknya, cuy udah gue kisati nih, di tanknya nih nah, masih ada setengah ember, guys ini kemarin waktu itu ngisi 30 ribu pertama, cuy tinggal sisa setengah ember doang nih, guys jadi kita lanjut meng cucian maning ini, guys, tadi baru dicuci yang bawahnya dan juga dalam-dalamannya terus sikapnya udah dicuci nih, guys nah, ini kalo nyuci karbu langsung cemurin, guys ini pasti bersih semuanya nih, guys bensin setengah ember, gue nyuci karbu pwk modilikur, cuy atau di subscribe, cuy, channelnya, cuy nah, ini kan bersih, cuy kobok-kobok aja nih, guys ini auto resiko, guys tanpa dicopotnya, gak usah bermasalah, cuma tadi ada airnya, cuy nah, ini gini, cuy kan auto bersih ntar, pasti ini enak nih, guys suaranya juga pasti enak gitu, guys soalnya sangat labersih kayak gini, cuy tinggal disemprotin aja, guys udah ini auto resiko, pak anak kalau kayak gini ceritanya nih, guys tukang servis paling barbar ya, cuy membakar, maksudnya kalau bensin setengah ember, cuy nah, ini untuk ini tinggal dibersihin aja bagian atasnya, guys airnya insya Allah-nya udah mulai reda lah ya ih, tulisan red is forever-nya, kenang bensin hilang, guys, warna silver-silver-nya, guys stiker-nya, cuy hilang, guys nah, ini lah ya, udah bersih, ntar tinggal dimasukin untuk pertamaknya turbo-nya, guys udah bersih, udah kisatin semuanya, guys oh iya, lanjut sama businya, cuy dia juga mesti kotor bagian businya, guys soalnya nih, ya gitu deh udah lama nih, cuy ini biasanya pake kunci 16 atau nggak eh, 19, guys kalau ini, guys, soalnya ini mega pro, masanya tigre kunci ini bolulah, cuy tapi ini adanya pake shock 18 ya pastinya jadi aja gitu, guys cobalah nih, untuk businya, guys kotor ya pasti gue, orang keseng aja gitu, wak, cuy ini nih, cobalah nih pucuk ujungnya nih, guys jadi ujungnya nih, gue kan nyoba nih seperti yang di tutorial viral-viral itu, kalau ujungnya itu dipotong ngeprasin pinggirannya itu listriknya lebih kayak lebih searah gitu ya nggak muter-muter, guys, emang bener cuy jadi ini kan ujungnya dipotong tuh ngeprasin bunderan sampingnya tuh jadi guys, cemplung lanjung sini, guys nah, ini kan auto bersih nih, guys ini harusnya sih dikistrikin kalau amplas kayak main resikmanin, guys nah, kosoknya kayak gitu, guys tuh, meling-meling, guys ini enak, cuy nah, ini harus melingin, guys jadi langsung tinggal disemprotin aja, cuy pake kompreser, cuy nah, ini kan keton banget ya ujung pucuknya, gue nah, kan jadi pasnya se... lubangannya samping ya, pinggiran bulunduan tengahnya gitu, guys, nah dipotong so gitu biasanya kan kalau yang bawaan tuh maju ke sini, set nah, sampai ujungnya sebelah sini tapi kan gue potong yang ngambil di sebelah sini doang, guys seperti itu, guys listriknya, sambarnya tuh jadi stabil jadi lurus miring gitu nggak dari atas ke bawah, biasanya kan muter-muter gitu, guys udah, ini harus beres kb, cuy udah, tinggal langsung dipasangin aja, cuy yang sebelah sini ini udah gue semprotin udah gue bersihin ya jadi langsung ke bagian karbonya aja, cuy langsung aja cek ini, guys nanti gue mau kayaknya lah oke, masanya jarumnya ini enggak ada kb, guys pasang di situ, cuy karbonya jarumnya, guys jarum pampungnya nih ini part dalamnya masih bawaan dari PWK ini 28 ini masih bawaan semua, guys kakaknya yang dirubah nih main jetnya, pilot jetnya masih bawaan semua, guys guys isi enak ya, cuy semuanya gitu, bagian sebelahnya cuy tinggal dipasangin lagi untuk ini nah, siang selam masih ada servisinya sini semuanya pasti rapat, guys kakak ada kebocoran pasti aman, guys yang dipas-pasin aja ini jangan sampai bermiring gitu ya beres cuy langsung, guys di-engselamin langsung ini, cuy oke, sini enak pulungannya sebelahnya, guys nah, siang selamnya, guys karbonya beres, guys jadi kita tinggal ngatur untuk ini jarumnya, guys ya kalian mau nurunin deh ini soalnya kan masih di nomor 1, nih nah, ini kan masih di ujung, ya ini di nomor 1, guys sekarang kita lanjut ke menurunin di bawah paling bawah, guys kita coba lepas dulu, guys ini, guys kita pindah ke yang paling bawah, cuy hmm nah, langsung aja ke paling bawah, guys nice yang selam, ya nggak perlu takatik nggak perlu ribet-ribet bosing-bosing sebenarnya, nih pole, ya ujung paling bawah, ini, guys ini auto burusnya pasti nambah burus banget, ini cuy ini ada berapa, ya 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 grip, guys, ya biasanya gue taruhnya di paling atas soalnya nyari yang full paling irit, cuy sekarang kita di full paling boros, guys aduh, aduh, aduh ngeri langsung ke terus pecah orang-orang yang harus jadi benar-benar sih orang lain, guys benar-benar sih aman, guys aduh, diapalah yang dikelu di nomor yang paling bawah, guys aduh, maka cendak pengaturan juga, guys set masuk ke dalam, cuy aduh, kurang sedap, cuy nah, sepuluhnya nyawa terlalu nah, ini cuy nyawa dia kayak oke, tinggal dipasin aja nah, rapet beres lanjut ke pemasangannya aja langsung gak usah terkelama cuy agak sabar gue pengen dengerin suara nah, ini lanjut ke BAUTI alah badan jepan terlalu semangat kayak gini cuy ya, oke tinggal disini guys secukupnya aja cuy gak usah kecil banget kayak gini aja yang set wis ini cuma yang set wis gel nah, ini bersih bersih, karena banyunya tanknya sudah kuras jadi, insya Allah urib normal kembali cuy tidak, tinggal di angel-in aja guys blum, blum ih, atas banget guys nice, miring-miring nah, lebu pokoknya guys lebu lah ya langsung sampai guys di kencangnya ini main aja ucul guys kayak gana diklaim karena ini karbonnya ucul guys miring aja lah apa-apa lah kalau di luar portal oke ya nice rusak-kan-kancang yang penting aman enak cuy lanjut ke businya nih businya wis resik oke ya insya Allah urib wars kompresnya dulu guys siapa tau ngelos lagi gua sama sama mani guys aman guys masih aman cuy si aman guys selos maling gua ngelos maling risau kayak gini guys kontennya guys tapi ramainnya di tiktok cuy di youtube ngel banget sih video youtube guys di tiktok mah kayak mudah banget cari view tapi langkah gue nih guys jadi ini 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 itu jodolan kerantung kuning kerantung ini tutup yowish kalau jodolan itu kemana guys gini-gini guys set 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 nah beres yow lanjut meng tanki nih guys panggang tanki bisa tiktok 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 setengah ember tiktok yow lanjut ke tanki nya diisi pertama lalu dicoba dicek langsung guys tank selamat dulu cuy tiktok 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 lepas dicek cuy gue ngelap bensin mengisur guys oke sekalian ganti ini cuy soalnya ini tadi udah kotor gak bisa dipakai guys sekarang ganti yang baru ya biar masuk ke dalam karb nya itu bersih guys ini kan masuk ke karb nya kan bersih guys nah gini cuy udah tinggal di engsel ke karb nya sih wih beres ya yuk lanjut meng ngisi pertama cuy langsung gue rasa kesulitan guys ya rasa perginya guys dileng asuran guys nah gini apa cuy mantep guys siremin aja tank nya gak masalah seorang hidup ini cus korek muruk aduh ngeri pokok cuy nah ini enak cuy warna merah oke masuk ya guys ya melebur apa abang melebur guys nah melebur ya disini ada merah merah nah masuk nya bersih ke dalam bersih semuanya install ini beres cuy jadi kali ini kita langsung aja mau cek saja ini kayak gini dulu gak masalah ya mungkin kaget jatuh lagi yang penting motornya hidup kalau udah hidup kita lanjut ke ini lanjut ke langsung di setel gitu kita sekarang coba langsung bismillah rama rohim kayak apa guys bener-bener dia langsung hidup langsung bisa di setel lanjut ganti ngelos guys ngelos coba guys tapi kayak ngelos anjir guys nah ini padat guys balik-balik suara guys ngeri cuy tuh ini kayak suara ini ya apa ini tuh sengitnya cepat cepat ih lelos temenan cuy aduh kayak apa guys ih jangan lelos temenan guys woi jadi apa nomor yang bareng guys ih aja lelos tuh masa kayak gini dati guys ini gue mau saya bener gue 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 jangan bismillah 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 orang lah orang lah gel los lah bismillah ayo langsung gasin seru bejel wih uribu 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 duw atasnya cancok duw sabar 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 ah sengit banget ini cepat cepat baik guys duw perkara tadi gue kayak kira hampir los guys tapi enggak sih nih atas atas maning guys suaranya guys ini kompresinya cuy jangan tarik cuy disini lah ya guys ya tuh masih kayak kira los kan aduh coba guys ya bismillahirrahmanirrahim cuy udah ngangat udah turunin uribu 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 guys ya wujib guys tapi kok seberapa kurut ya ini efek diturunin jarumnya doang kanan ini guys, udah di berut-berut kayak gini cuy kemabul ireng guys, tandanya sangat boros ya oke lah ya, ini udah hidup guys jadi kita lanjut ke perapian ini ntar, kita mau gantikan output nih kalau pakai gini, kagak semelit suaranya cuy ya lanjut ke perapian ini dulu guys, untuk tanknya cuy untung aja nih, maksudnya ini tuh ya, tadi gue rasa bener-bener kayak kayak los, kayak waktu sing gandung lah ya guys, ya, ada syawet syawet gara-gara lelos cuy, wiss kosel-kosel ngotong duit akaknya, diselokopel lelos cuy wiss, kayak tepas, kabel di situ ya guys, ya tanknya udah dikencengin guys, udah beres udah kagak jatuh lah ya, tapi ini gue pikir-pikir lagi, kalau mau digantil guys ini gue udah sedihin ini karet ya, cuma ini kayak wagu maning cuy, soalnya urung pres urung presisi dan urung di tata maning guys, nah kayak gitu ini cuy, kalau digantil nih jadi masih udah sisa longgaran kayak sini ya atau nggak ini, harus dimodif lagi nih bagian belakang kan masih jauh nih, sama lubang nih tuh ya, sama lubang masih jauh ke belakang, ini mungkin bisa dimodif lagi di sebelah sini dipotong nah dipotong, lalu ini atasnya dipresin ke depan lagi guys biar ngepres gitu ya ini ganjelnya urung beres guys nah jadi kayak gini ya, si keton ngerongga gitu ya kayak mungkin bisa diatur ngesuk kemana nih guys ya soalnya sikit langsung meng setel berbatnya guys nah kayak gini, disit lah ya, udah selesai di suara sabar nih, paling kalau kena suara aneh guys, ini belum di setel berbat ngeret aja udah suaranya deret-deret kayak gitu guys itu efek diturunin jarumnya doang guys udah kayak gitu cuy nah, ush beres guys ush tinggal dipasang untuk muri guys ush beres guys tengin ya ush kenceng jokai ush kenceng ya, cuman ini agak beresnya di misalnya aduk-aduk nih aduk, sulit kali motornya cuy yaudah guys, kali ini kita langsung aja ke inti utamanya yuk, kita mau style full berbat plus pake kenalpon pake kenalpot dari RPL ya yang kata banget ditambahnya sabar kalo pake ini auto diusir dari desa cuy hahaha yuk guys yuk, langsung aja kita ganti aja kenalpotnya gausah pake lama guys, kalo pake full bass ini ga terlalu kedengeran guys ya untuk suaranya guys seperti tadi tuh, geret-geret doang suaranya ngebass banget cuy, ga kedengeran guys sekarang kita ganti dulu ke kenalpot yang auto diusir dari desa cuy desa, desa lepas dulu guys kenceng banget nih misalnya nih nah, ini kalo mau dibawa perbagian tuh enak cuy, kagak dimarahin ya kagak diusir juga nih dari desa tapi kalo ini auto diusir nih guys, yuk langsung aja guys langsung aja guys, yang selam pasang pernya guys aduh, pire pelanangnya jadi kendom banget guys tuh si sebelah ngisur guys yang sebelah bawah ini kayaknya liat lebih jauh nah, dia agak lebih jauh guys nah, ngepas di bagian bawah guys udah, langsung di tala ini guys kayaknya guys, seperti biasa cuy tala ini kalo tarik kawat kayak gini cuy belum sempet-sempet guys ciri khas motor wagu dari dulu kayak gini cuy ga masalah guys, namanya juga motor konten gitu guys ini buat-buat konten doang guys oke nih, beres ya lanjut guys, yuk kita ke style full berbatnya guys udah biar langsung aja siapin biar ntar kalo hidup langsung di style ya guys yuk, dry biasa yuk lanjut ke inti utamanya guys yuk, sebelum ini di dengerin bagi kalian yang belum subscribe langsung di subscribe dulu guys yuk, lanjutkan guys bismillahirrahmanirrahim ya, kita pada ngalangi kunci-kunci ini ya bismillah yuk, langsung guys gas kan, murib ya cari titik posisinya dulu guys harap kecilin volume anda guys ini belum di style berbat guys yuk, lanjut kita ke style berbatnya cuy suaranya udah kayak yang di tiktok-tiktok gitu guys hampir, hampir mirip cuy ini kalo di upsetangnya udah mirip guys suaranya putus-putusnya enak cuy enak ya membulirin guys yuk lanjut guys, setelanya guys cuman tenangnya lah sebelahnya cuy yuk tekan kayaknya ya dengan akar punnya becuy nangel banget guys soalnya ketutupan rangka setelanya guys oke guys udah mulai cuy udah mulai udah mulai udah mulai ini setelanya cuy kayak gini suara full bus eh full bus full berbatnya guys udah hampir mirip kayak yang di tiktok-tiktok udah mulai kita coba geber tipis-tipis cuy ini auto diusir dari desa gue beneran kalo kayak gini cuy coba buat bawa jalan guys kayaknya keliatan berat banget motornya cuy ha 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 nggak ngereng banget cuy ha 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati